Padahal, ibu itu gak sakit apa-apa Aku sengaja meresepkan obat yang mahal-mahal Aku sengaja memanfaatkan profesi dokterku ini Untuk meraup keuntungan yang besar Yaitu dengan cara melakukan tindakan medis yang sebenarnya tidak diperlukan Wih, Pak Anang, udah di luar aja nih pagi-pagi Iya nih Pak, lagi cari udara seger, bersegerin badan dan mata Olahraga tipis-tipis Pak, biar cepat sehat Oh iya Pak Anang, kemarin saya dengar katanya Pak Anang sakit Udah sembuh sekarang Pak Alhamdulillah udah Pak Ya biasa lah Pak, sakit cuma kecapean aja Soalnya bulan kemarin itu kerjaan di kantor lagi numpuk-numpuknya Sebulan pul lembur tanpa libur sama sekali Ya badan jadinya oleng Pak Tapi kok, kata istri saya katanya Pak Anang ini sampai dirawat inap Iya, saya dirawat inap Karena emang kondisi saya udah lemes parah Pak Untung aja di depan itu kan ada praktiknya dokter Kiki Jadi semalam aja saya udah bisa sembuh Terus ditanganin sama dia Pak Oh, di dokter Kiki Kalau dokter Kiki mah, gak usah diragukan lagi ya Pak Soalnya dia itu kan salah satu dokter yang terkenal dengan kehebatannya Dedikasinya pada setiap pasien itu benar-benar maksimal Jadi kita juga sebagai pasien nyaman kalau berobat sama dokter Kiki Iya Pak, makanya saya pikir juga Daripada berobat ke rumah sakit-rumah sakit besar Dan ternama, lebih baik saya berobat ke praktik mandirinya dokter Kiki Udah jelas kesembuhannya Dan udah jelas juga Kalau pelayanan buat pasiennya itu bagus banget Iya benar Saya sekeluarga Kalau ada yang sakit sudah pasti berobatnya ke dokter Kiki Saya juga semenjak tahu dokter Kiki Gak mau lagi berobat ke rumah sakit besar Karena pelayanannya gak sebaik dokter Kiki Walaupun itu cuma praktik mandiri Tapi kualitas pelayanan yang diberikan dokter Kiki itu sangat maksimal Sepertinya bukan hanya kita deh yang merasakan itu Orang lain juga sama Pak Iya benar Pak Nih ya Pak Kemarin waktu saya berangkat dari rumah itu Badan saya rasanya sakit semua Berasa digubukin Lemas banget Eh pas sampai ke tempat dokter Kiki Langsung diperiksa Abis itu minum obat Alhamdulillah Dua jam langsung enakan Pak Wah emang keren sih Dulu juga saya waktu usus buntu Dioperasinya sama dia Dia emang dokter bedah terbaik deh Saya juga seneng Kalau Pak Anang udah sembuh Ya sudah Pak Saya masuk duluan ya Udah siang nih Saya mau ngantor dulu Iya silahkan Pak Haris Saya masih mau olahraga dulu nih sedikit Mari Pak Anang Untung aja Kemarin itu aku langsung ke dokter Kiki Dia emang dokter hebat Kalau gak ke dokter Kiki kan Aku malah masuk rumah sakit Yang ada aku bukannya sembuh Malah nginep lama di rumah sakit Semoga aja dokter Kiki Bakalan selamanya buka praktik disini Biar kalau sakit atau apa itu gampang Aku masuk dulu ah ke rumah Udah cukup kali ya olahraganya Sekarang sarapan dulu deh Wah sakit apa nih ibunya Apa yang dirasa bu? Gak tau nih dok Oh saya bawanya setiap kali habis makan Mual Tapi kalau gak makan juga Saya mual Kira-kira saya sakit apa ya dok Wah itu mah Ciri-cirinya orang yang lagi hamil bu Apa ibunya udah telat Datang bulan Ya gak mungkin hamil dong dok Saya kan janda dok Masa iya sih saya hamil Hamil sama kipas angin Kan gak mungkin Oh ibunya ini janda ya Terus gejala apa lagi yang ibu rasakan Selain mual-mual bu Ya ada pusing-pusing dikit dok Sama ya itu Perut saya berasa kembung sama mual Hmm Sebelumnya ibu ada riwayat penyakit lambung gak bu? Gak ada sih dok Palingan juga Saya mah Kalau sakit masuk angin Abis itu dikerokin deh Udah langsung sembuh Gak pernah sakit ampe segininya Oh yaudah yaudah Ibu silahkan berbaring di ranjang pasien ya Nanti saya periksa Wah ini mah asam lambungnya tinggi bu Kok bisa begini sih? Emangnya ibu gak makan? Iya Semenjak saya jadi janda Abis itu saya diputusin berondong saya Saya jadi jarang makan Soalnya kan saya gak pernah ada yang ingetin makan Gak kayak dulu Selalu ada yang mengingatkan saya Untuk makan Ya ampun bu Ngapain nunggu ada yang nyuruh? Jadi penyakit gini kan Tekanan darah ibunya juga rendah banget loh bu Ibu gak boleh gitu Gak baik bu Kalau lapar ya langsung makan aja Gak usah nunggu ada yang nyuruh-nyuruh dulu bu Ya gimana tuh dok? Namanya juga wanita Yang selalu ingin diperhatikan Yaudah iya bu Iya gimana ibu aja deh Yang terpenting kalau lapar makan ya Udah selesai nih bu Di periksanya Duduk lagi kesana Biar saya siapkan resep obatnya dulu Nanti ibu tinggal tebus aja di apotek depan ya bu Iya dok Nah ini saya kasih resep bu Nanti untuk obat lambungnya ibu minum 3 kali sehari sebelum makan bu Nah ini Obat pusingnya sama vitaminnya diminum 3 kali sehari ya Sesudah makan bu Ingat ibu makan ya Walaupun gak ada yang nyuruh Iya iya dok Nanti saya makan deh dok Oh iya bu Ibu juga ada beberapa pantangan makanan ya Pokoknya ibu jangan makan yang pedes dulu Yang asem juga jangan dulu Korengan dikurangin aja Mie, baso, seblak Jangan dimakan dulu deh bu Iya iya dok Siap Pokoknya apa kata dokter Saya turutin deh Yaudah makasih ya dok Sama-sama bu Semoga lekas sembuh Mari dok Untung aja dulu aku nurutin apa kata mamaku Ternyata benar Apa kata mama Kalau aku jadi dokter Pasti aku akan dihormati orang-orang Dan aku juga tidak usah bersusah payah untuk mencari uang Karena kan uang yang selalu datang nyamperin aku Huh, capek banget sih hari ini Loh papi Udah pulang Keliatannya capek banget Iya nih mi Kebetulan tadi di klinik rame banget Banyak banget orang yang sakit Oh mau usah sih pi Malahan tadi mami di rumah sakit sepi banget Yang dirawat inap aja Cuma ada beberapa orang aja Sampai mami aja Kebanyakan nyantai banget di rumah sakit Huh, kalau di papi mah Jangankan nyantai Cuma pengen makan aja Susah banget mi Bener-bener gak sepi-sepi Antriannya penuh Ya lagian papi juga kan Gak pernah mau mami bantuin Mami juga udah selalu menawarkan bantuan Mendingan mami risen aja dari rumah sakit yuk Biar mami bisa bantuin papi di klinik Jadi papi gak terlalu capek Udah ah mi gak usah Papi ini mau menciptakan praktik dokter mandiri Sampai jadi rumah sakit Bener-bener hasil keringat papi aja Biar sejarahnya itu nanti tertulis Dokter Kiki lah yang merintis rumah sakit ini Dari awal Gitu mi Tapi kan papi kecapean Maksud mami bantuin juga Bukan mau bantuin papi aja kok Biar papi gak terlalu capek Iya papi tau Udah sekarang mah kita berkarir masing-masing aja Kan sebelum nikah juga udah perjanjian Kalau mami bakalan tetap berkarir di rumah sakit Sedangkan papi akan mengembangkan praktik mandiri papi ini Yaudah deh kalau emang papi gak mau dibantuin Oh iya pi Kayaknya sekitar satu atau dua minggu ke depan Mami mau ke Amerika aja deh Buat lanjut studi mami Kayaknya mami mau ngambil kuliah dokter spesialis deh Apapun yang bakalan mami lakuin Pasti papi dukung kok Apalagi ini mah pendidikan Sudah pasti bakalan papi dukung mami Makasih ya pi Papi gak apa-apakan kalau mami tinggal sendiri Ya gak apa-apa emangnya kenapa Makasih papi udah dukung mami ya Mami sayang banget sama papi Hehehe Yaudah kalau gitu papi bersih-bersih dulu ya Mami tolong siapkan makan malam ya Papi lapar Iya pi Suamiku memang seorang dokter yang sangat pekerja keras Aku bangga banget sama suamiku Semua orang bahkan sangat menghormati dia Aku salut padanya Yaudah lah aku siapin dulu makan malam buat si papi Selamat pagi dokter Iya selamat pagi ibu Ada yang bisa dibantu bu Ini dok Sudah beberapa hari ini Kepala saya selalu terasa sakit banget dok Padahal saya juga gak pernah makan yang aneh-aneh Istirahat juga cukup Ya walaupun memang seminggu yang lalu Saya ada satu hari gak tidur sama sekali Karena di rumah ada acara Kalau boleh tahu pusingnya di kepala bagian mana ya bu Ini loh dok Kepala saya sampai berasa digebukin Pusing banget Sampai berasa muter-muter gitu dok Ibu gak ada riwayat darah tinggi kan bu Enggak kok dok Sebelumnya gak pernah darah tinggi kok Yaudah sekarang ibu silahkan berbaring di ranjang pasien ya Biar saya langsung periksa Wah ternyata bener nih bu Tekanan darah ibu sangat tinggi Duh kok bisa ya dok Padahal saya gak pernah kena darah tinggi loh Ini juga saya prediksi Ibu kena vertigo Makanya kepalanya berasa muter-muter kan Ya ampun Saya kira saya cuma sakit biasa Saya gak ekspek kalau separah ini Udah selesai ibu diperiksanya Ayo balik ke meja Ini ada resep obat untuk ibu Nanti ibu tebus obatnya di apotek depan ya Saya sudah resepkan obat darah tinggi dan vertigonya Ini saya kasih obat yang bagus-bagus Nanti ibu jangan kaget sama harganya ya Soalnya sakit ibu itu udah parah banget Buat obat darah tingginya Nanti ini minum 3 kali sehari setelah makan Kalau obat vertigo ibu minum 4 kali sehari setelah makan ya Terima kasih ya dok Sama-sama ibu semoga lekas sembuh ya Saya duluan ya dok Mari dok Padahal ibu itu gak sakit apa-apa Aku sengaja meresepkan obat yang mahal-mahal Aku sengaja memanfaatkan profesi dokterku ini Untuk meraup keuntungan yang besar Yaitu dengan cara melakukan tindakan medis yang sebenarnya tidak diperlukan Dan juga meresepkan obat yang sebenarnya tidak perlu diminum Agar aku bisa mendapatkan bayaran yang besar dari para pasienku Dan juga mendapatkan komisi dari apotik Hahaha Ya kali biaya kuliah doang yang mahal Penghasilannya kecil Harusnya penghasilanku besar dong Tidak lama lagi aku akan membangun praktek mandiriku ini Menjadi rumah sakit Dari uang hasil nyibulin para pasienku Hahaha Aku juga sengaja berpura-pura baik kepada para pasien Untuk menutupi kelakuanku Bahkan aku selalu memberikan dosis obat yang tinggi Agar mereka cepat sembuh Tapi aku gak peduli dengan efek samping apa yang mereka alami ke depannya Yang penting aku bisa mendapatkan uangnya sangat banyak Hahaha Wih Ucin Ucin Enak pol ya ke pantai anginnya sepoi-sepoi Aya benar itu apa kata Pak LTE ya Emang selu banget kalau main ke pantai itu Dengerin suara ombak yang berdasil Terus anginnya juga sepoi-sepoi loh Pak LTE Ucin saya haus deh Ini panas banget gerah Kita ambil kelapa yuk di atas sana Ayo Pak LTE Uwe juga haus banget ini Kayaknya enak banget deh Minum es kelapanya itu Tapi Pak Ety gak mau manjat pahun kelapa Ucin Soalnya Pak Ety takde jatuh Aya Ya sudah Kalau gitu Uwe aja yang manjat ya Nanti Pak LTE yang tangkap kelapanya Oke Ucin Pak LTE tangkap ya Ucin lempal nih Oke oke Sini-sini Pak LTE tangkap Satu Dua Tiga Aduh sakit Pak LTE sakit Ucin tolong Ucin Kepala Pak LTE sakit Kedek kelapa Sakit Aya Pak LTE Sorry ya Owe gak tau Kalau kelapanya bakalan kena lu Olang punya pala Ucin tolong Kepala Pak LTE sakit banget Ucin Tolong Owe halus bawa Pak LTE ke Dokter Kiki sekalang juga nih Kasian Pak LTE Ayo Pak LTE Owe gendong Sakit Tolong Siapapun sakit Tolong Dokter Kiki Tolongin Pak LTE ya Dia ketiban kelapa nih kepalanya Kesakitan dia Dokter Kiki Dibaringkan aja Pak LTE nya diranjang pasien Ucin Oke Ini udah selesai Pak LTE diperiksanya Kita lanjut ke meja saya aja yuk Ada beberapa hal yang mau saya jelaskan sama Pak LTE Mengenai kondisi benjolan Pak LTE ini Aduh sakit Ui di benjol Gimana dokter apa yang sebenarnya terjadi sama saya Pak LTE Ternyata benjolan Pak LTE ini sangat parah Jadi Pak LTE harus tebus obat di apotik ya Ini resep obatnya Karena benjol Pak LTE ini sudah sampai ke saraf Jadi obatnya mahal Kalau Pak LTE gak beli obat Nanti Pak LTE kepalanya bisa bolong sebelah Pak LTE Gak mau Pokoknya Pokoknya kamu si Pit Ucin Kamu harus beliin obatnya Ini juga gara-gara kamu Pokoknya saya sampai benjol gini Ayo Iya Pak LTE Weh bakalan tanggung jawab kok Yaudah Makasih ya dokter Pak LTE Ayo kita tebus obatnya dulu yuk Ucin Ayo Pak dokter Dadah saya pergi dulu yuk Dasar Pak LTE Dibodohin mau aja Padahal itu kan cuma benjol biasa Gak butuh obat apapun Pak tolong Kenapa bu Ibu Ibu meminta tolong apa Pak ibu gak kuat pak Kepala ibu sakit banget Kepala ibu sakit sekali rasanya pak Setelah berobat dari dokter Kiki Dan meminum obat yang diresepkan oleh dokter Kiki Rasanya kepala ibu semakin sakit pak Ibu sudah gak kuat Ibu titip anak-anak ya pak Bapak harus sayang mereka Walaupun ibu sudah tidak ada di dunia ini Ibu sayang banget sama bapak Sakit Ibu Ibu Jangan ngomong gitu abu Bapak yakin kok Ibu pasti bakalan sehat lagi Ibu gak boleh ngomong gitu bu Ibu harus sehat lagi Ibu udah gak kuat pak Ibu udah gak kuat Bangun bu Bangun Bangun Ibu Ibu Ina lillahi wa inna ilahi roji'un Kenapa ini semua bisa terjadi Kemarin kan ibu cuma sakit kepala Kenapa ibu jadi meninggal begini Kayaknya ada yang gak beres nih sama dokter Kiki Soalnya Masa sakit kepala aja obatnya banyak banget Pokoknya setelah ini aku harus menyelidiki obat-obat yang dikasih dokter Kiki ke ibu kemarin Sekarang aku urusin dulu aja ah pemakamannya ibu Habis itu aku harus menyelidiki semuanya Ibu bangun bu Bangun bu Bangun Ini kenapa kok ibu tiba-tiba meninggal pak Kan setau aku Ibu itu gak sakit kan Ibu sehat-sehat aja pak Jadi gini nak Sebelumnya itu ibu kamu sakit kepala Dan berobat ke dokter Kiki Dikasih obat tiga macem Obat apa pak Boleh Ruli lihat gak pak obatnya Boleh-boleh nak Sebentar bapak ambilkan dulu ya Nah ini dia obatnya Ruli Coba kamu lihat dulu deh Kamu juga kan apotekar Pasti kamu tau kan obat-obat apa itu Astagfirullahaladzim pak Sepertinya ibu overdosis Makanya ibu meninggal Soalnya ini mah obat darah tinggi dan vertigo Tapi dosisnya itu sampai dosis paling besar Apa Jadi ibu kamu meninggal gara-gara overdosis Bapak gak terima dengan hal itu Pokoknya bapak bakalan bawa kasus ini ke jalur hukum Dia harus dihukum seberat-beratnya Aku setuju pak Tapi sebelum itu kita labrak dulu aja prakteknya dokter Kiki Dia harus tahu rasa atau salah yang sudah dia perbuat Iya nak Kalau gitu Ayo kita ke tempat prakteknya sekarang juga nak Pak polisi Saya mau lapor Ada praktek mandiri dokter yang memberikan obat dengan dosis yang berlebihan Sehingga menyebabkan pasiennya kehilangan nyawa pak polisi Benar itu pak polisi Kami punya buktinya Ini buktinya pak polisi Dia memberikan obat berdosis tinggi kepada ibu saya Hingga menyebabkan ibu saya kehilangan nyawa Siapa dokter itu pak? Nama dokternya dokter Kiki pak Dia membuka praktek di depan perumahan Eritsipira Wah bahaya sekali ini Kita harus segera menangkap orang itu Apa kalian bisa menunjukkan dimana tempat prakteknya? Bisa pak polisi Kalau gitu tunggu apa lagi? Ayo antar saya kesana Sekarang juga Dokter Kiki Keluar kamu Ada apa nih rame-rame? Mohon antri yang tertip ya Pak dokter Kiki Kamu harus bertanggung jawab Atas apa yang terjadi sama istrinya bapak ini Istri bapak ini meninggal Karena mengkonsumsi obat dari dokter Kamu dokter gadungan kan? Kenapa kamu memberikan obat kepada ibu saya dengan dosis yang tinggi? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Hah? Kalian kalau ngomong jangan sembarangan ya Kalian akan menyesal Karena sudah menuduh saya yang tidak-tidak Dasar dokter culas Saya ini opotaker Tahu tentang obat Tamak kamu Kamu sudah menyebabkan ibu saya meninggal Karena overdosis minum obat dari kamu Sekarang kamu harus bertanggung jawab Woi woi ada apa nih rame-rame? Kami sedang meminta pertanggung jawaban dokter Kiki Atas kematian ibu saya Pak Ete Ibu saya meninggal gara-gara minum obat yang dia kasih Loh kok sama Saya juga mau minta pertanggung jawaban dokter Kiki Gara-gara minum obat dari dia Bukannya benjol saya sembuh Eh malah nombor satu Tuh liat Pak Ete benjolnya ada dua Woi Jadi dokter Kiki ini dokter gadungan ya Kalau gitu Ayo kita bawa dia ke kantor polisi Penjarakan dia Enggak Saya gak mau dipenjara Saya harus lari Woi tunggu woi tunggu Kamu tanggung jawab woi Woi tunggu woi Tanggung jawab woi Haya lo olang jangan lari ya Tunggu Aduh Kok aku jadi segini sih Tidak aku harus lari Aku gak mau tertangkap sama mereka Aduh gak kuat banget Mampus kamu kena azab Udah ayo kita tinggalin aja orang itu Tendangkan jawaban Gimana 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 hayo Oh iya juga Yaudah yuk kita anter dia ke rumah sakit saya dimana ini di rumah sakit saya yang bawa kamu kesini peti baik kan walaupun kamu jangan sama peti tapi peti tetap bawa kamu kesini selamat malam semuanya berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata saudara kiki ini menderita penyakit langka yaitu kanker otak dan kanker mulut penyakit ini belum ada obatnya dan kemungkinan gak bakalan bisa disembuhkan loh ya Allah apakah ini azab untukku karena aku sudah menjadi dokter yang culas aku selalu memberikan tindakan lebih dan obat berlebih demi keuntungan pribadiku memang perbuatanku ini sangat tidak bermoral tapi aku sungguh-sungguh ingin bertobat ya Allah maafkan semua kesalahanku Pak RT saya minta maaf sama Pak RT ampuni saya Pak RT gak mau Pak RT gak mau maafin kamu gara-gara kamu Pak RT jadi jelek gak gemoy benjunya ada dua nih Pak RT saya mohon maaf maafkanlah saya sekarang semua yang saya punya sudah hilang nama baik saya sebagai dokter telah tercoreng oleh tindakan tidak bermoral yang sudah saya lakukan maafkan saya Pak RT makanya kamu itu jangan sesat-sesat sekarang nyeselkan nih dengerin ya bukan cuma kamu aja tapi buat semuanya dengerin tamakan dan kecurangan adalah hal bahaya yang tidak boleh dilakukan kekayaan dan kekuasaan tidak akan bertahan selamanya jika didasarkan pada praktik-praktik yang tidak bermoral dan tidak etis kamu juga sebagai dokter harusnya kamu tahu kode aktif dokter kejujuran dalam profesi medis harus diutamakan di atas segalanya itu kan menyangkut nyawa orang lain dah ujian ayo kita pergi dari sini ha ya ingat tuh pesan Pak RT pesan Pak RT bagus kan ayo Pak RT kita pergi ya ya Allah ampuni semua dosa-dosaku sekarang aku harus meratapi semua ini sendirian sekuat apapun aku berlali menghindar tetapi tetap saja tidak ada yang bisa lolos dari hukuman atas perbuatan buruk ya Allah maafkan aku selamat menikmati